Intro Transnusantara FC akan menghadapi Madura United, Jumat, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022, sore ini di Stadion Sultan Agung, Bantul. Menatap laga ini, pelatih Rans, Rahmat Darmawan berharap motivasi pemainnya sama seperti dua laga terakhir yang selalu tampil maksimal. Rans dua laga terakhir selalu mendapatkan poin, menang 2-1 dari Bayangkara FC, setelahnya bermain imbang 0-0 dari Burneo FC. Kami lebih bagaimana menjaga motivasi anak-anak agar mereka tetap seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, kata Rahmat Darmawan. Salah satu upaya menjaga itu, terus menjaga kondisi fisik pemain di tengah melakoni jadwal cukup padat. Lewat program yang menyutip beratkan pada keseimbangan pemain dalam latihan di masa persiapan, termasuk memberi masa rekaveri yang baik. Juga membuat pemain yang tidak main tidak terlalu overload, serta melakukan rotasi pemain. Dua itu yang kami lakukan untuk mengatasi jadwal cukup padat, ungkap RD. Dipastikan upayanya tidak akan mudah. Madura United juga sedang dalam motivasi tinggi. Dua laga terakhir selalu meraih kemenangan, atas PSM Makassar dan Arema FC. Semua pemain sangat siap menghadapi pertandingan ini, kongkasnya. Sementara salah satu pemain kunciran Nusantara FC, Adi Setiawan menyebut akan memasang kewaspadaan pada semua pemain lawan. Saya pribadi, bukan hanya saat lawan Madura, tapi semua tim, semua pemain wajib saya waspadai. Apalagi kita tahu semua Madura saat ini memiliki pemain-pemain yang cukup bagus, makanya semua pemain wajib diwaspadai, tegasnya. Terima kasih telah menonton!